sama kakaknya Sudirman, dia juga pernah disiram air panas kan bisa aja Sudirman ini cacat dan tidak boleh dikeluarkan ke media karena cacatnya belum sembuh enggak juga sih, kalau penyidik ya memang berpresepsi begitu kenapa penyidik berpresepsi begitu kuat? karena hukumnya sudah inkrah kalau sudah inkrah kan bahwa seluruh proses hukum ini sudah terjalani dan sudah sampai putusan mahkamah agung iya betul ya siapapun pasti punya persepsi begitu kenapa punya persepsi begitu? karena pada waktu itu tidak muncul berbagai saksi yang membuat alibi bagi tatar atar pidana, semuanya bungkam ini kan enggak ada intimidasi dong ke dia kalau pertanyaannya seperti itu kan setelahnya diintimidasi, pintar tiga enggak ada oke, itu kita jelasin enggak tapi kalau yang mengantar dia diimitasi-imitasi peringatan dan dipanggil gimana Pak? mengerti intimidasi itu apa? jadi kalau emang abang bersedia untuk fight sama saya itu gua fight saya sangat mengharapkan itu Bang wah lawan Bang Pitra lawan Bang belum berani kali beranteng ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan aku Mat Pentol terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih setia di channel ini dan kali ini adalah kabar terbaru dari Sudirman setelah setempat dikabarkan hilang di Lapas Sudirman seorang terbidana kasus kematian Vina Cerebon dan Eki akhirnya ditemukan kembali dan ternyata kabarnya dikembalikan lagi ke Lapas meski demikian baik pihak kuasa hukum maupun keluarga belum ada yang bertemu dengan Sudirman dan baru menerima informasi kembali terbidana kasus Vina Cerebon tersebut ke Lapas namun juga ada beberapa informasi bahwasannya kembalinya Sudirman ke Lapas dalam keadaan cacat baiklah kita langsung lanjut ke videonya let's go Sudirman sekarang tidak diketahui keberadaannya adalah satu, bisa aja dia cacat cacat dengan artian apa? disiksa oleh Ladu Singh cacat entah di bagian muka, entah di bagian badan ada kecacatan akibat penyiksaan yang dilakukan oleh Ladu Singh terhadap Sudirman memang kabar yang beredar Sudirman itu hidup enak di hotel dan lain sebagainya tapi dibantah butitin loh sama kakaknya Sudirman, dia juga pernah disiram air panas kan bisa aja Sudirman ini cacat dan tidak boleh dikeluarkan ke media karena cacatnya belum sembuh sedang disembuhkan dulu wah bisa jadi dong kalau begitu jadi disembuhkan dulu cacatnya dihilangkan kemudian nanti kalau sudah betul-betul sembuh bakal diketemukan bersama keluarganya pinter juga ya Radu Singh ya jelas ini kan akan memperburuk citra ke polisnya atau yang kedua paling parah lagi Sudirman apa? hanya tinggal nama ini yang sama sekali tidak kita harapkan kita tetap berdoa kepada Tuhan yang maha kuasa mudah-mudahan semua tujuh terpidana ini dalam lindungan Tuhan bisa jadi seperti yang abang ceritakan tadi wah kalau memang seperti itu apa yang terjadi pada kepolisian nanti? citranya bagaimana? jadi sekarang sudah balik sudah ada keluarga-keluarganya sudah ada Sudirman jadi kabar gembira sih pak iya kan bilang juga tenang iya kan udah tenang juga iya pak jadi kabar gembiranya itu ngabari Sudirman sudah pulang alhamdulillah ya alhamdulillah nanti kan nanti ditengok oleh keluarga termasuk tim kuasa hukum dari Prati iya pak barang ibu titik iya pak dibancay dibancay ya iya pak cuman kan memang kan ini kan yang secara hukum jadi pusing iya pak jadi pusing itu kan kalau yang enam terpidana itu ngajuin PK karena mereka sampai saat ini kan tidak mengakui perbuatannya merasa tidak melakukan baik pembunuhan, pelemparan maupun pemerkosaan kan yang jadi problem itu Sudirman itu ngaku di BAP iya walaupun pengakuannya itu ngawur gitu loh iya pak iya pak pengakuannya ngawur enggak? ngawur pak gak usah panik tenang aja pengakuannya ngawur enggak? ngawur pak apa kenapa pengakuan Sudirman mengaku tidak membunuh tapi memukul enam kali ya? iya kenapa dia ngaku mukul tidak kenal sama Eki tapi mukul katanya ya kan sama keluarga kan udah lama kan memang gak pernah bilang seperti itu lupa jadi gak ngakukan gak tahu kenal si Eki itu siapa iya tapi di BAP kan mengakui iya kan kita ini kan hukum ini yang digunakan itu kan yang pada waktu di BAP dan di depan muka pengadilan kan ngomong di luar apapun kan tidak ada arti iya nama itu saya ini kan ini pertanyaan hukum saya gitu loh pak Sudirmannya mengakui memukul Eki enam kali kan begitu loh pengakuan Sudirman walaupun saya sendiri seribu persen tidak percaya Sudirman mengakui saya tidak percaya pengakuan Sudirman gitu loh apa yang menjadi alibi kuat bahwa Sudirman tidak melakukan kan itu alibinya kan Sudirman ada di rumah pak itu maksud saya jadi maksud saya bahwa pada waktu malam kejadian itu Sudirman posisinya di rumah di rumahnya dengan siapa ada Lilis sama Arfan 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 itu siapa yang kemarin yang kemarin ngobrol dengan saya di Cirebon sama Arfan satu lagi Um Tono katanya iya ada Um Tono siapa kakak iparnya si Arfan kakak iparnya Arfan melihat iya ada di situ lihat ada di situ nah itu kan maksudnya waktu itu saya pengen ketemu dengan Arfan itu adalah bahwa kan saya baca tuh ada pengakuan gitu kan kalau ada pengakuan ini kan orang yang mengaku ini aneh iya kan yang orang yang mengaku ini aneh kenapa disebut aneh karena keterangannya selalu berubah-ubah juga pernah konsisten kan ya termasuk nanda tangan surat kuasa pada kuasa hukum yang lain tanpa sepengetahuan keluarga juga aneh kan betul gak iya kalau yang lainnya kan bertahan gak mau kan kalau ini kan mau tetapi juga wajar kalau mohon maaf ya kalau hari ini ini kan penting kan kalau hari ini itu penyidik Polda Jabar memiliki keyakinan bahwa peristiwa itu adalah pembunuh gitu loh dan peristiwa itu memang terjadi kan gitu loh pak nah kenapa penyidik memiliki keyakinan itu ya dari Sudirman itu kalau di mata penyidik Sudirman itu yang jujur ya kan saya ngomong di mata penyidik kan kalau di mata penyidik Sudirman itu yang jujur karena Sudirman jujur maka Sudirman bisa dikategorikan sebagai justis kolaborator oke artinya bahwa dia bisa saja mendapat jese kan gitu loh karena dia bisa mendapat jese maka dia biasanya diperlakukan istimewa kenapa diperlakukan istimewa karena harapannya mendapat keterangan-keterangan yang menguatkan dugaan penyidik kalau penyidik pikirannya begitu wajar namanya juga penyidik kita pun kan kalau penyidik itu kan dasarnya kecurigaan ya kan kalau penyidik dasarnya kecurigaan kalau kecurigaan ya orang harus memperkuat siapa yang bisa memperkuat kecurigaannya namanya juga penyidik maka seluruh aspek dugaan penyidik itu bisa dipatahkan dengan apa alat bukti gitu nah dengan alat bukti makanya saya dari dulu kan tidak mau persepsi saya selalu ingin alat bukti alat bukti itu termasuk di dalamnya saksi kan karena saksi ini harus berkata secara terbuka dan berani disumpah dan saya bisa baca mana saksi yang bohong mana yang saksi yang benar gitu jadi kita pun enggak juga sih kalau penyidik ya memang berpersepsi begitu kenapa penyidik berpersepsi begitu kuat karena hukumnya sudah inkrah kalau sudah inkrah bahwa seluruh proses proses hukum ini sudah terjalani dan sudah sampai putusan mahkamah agung ya betul ya siapapun pasti punya persepsi begitu kenapa punya persepsi begitu karena pada waktu itu tidak muncul berbagai saksi yang membuat alibi bagi tatara terpidana semuanya bungkam nah sekarang kan baru terbuka setelah saksinya ngomong oke wah ini dia ini dia si pitra tuh merendangkan para netizen kayaknya seperti di ininya ya dan praktisi hukum menurut pandangan si pitra netizen dan praktisi hukum semuanya keliru tentang isi cat hp vina dan kurasa yang keliru itu si pitra itu sendiri ya kah kalau kita lihat-lihat si pitra ini hanya membolak-balikan fakta dan mencari-cari celah supaya kasus dia menangkan kalau menurut saya betul tidak kawan-kawan oke jadi mudah-mudahan teman-teman dari pengacara dari sekatatal dan juga teman-teman yang memperjuangkan ketujuh terapi dana ini bisa memenangkan ini betul tidak teman-teman ya doakan ya semoga semoga berjalan dengan lancar mulus dan untuk cobaan seperti pitra ini bisa tersingkirkan dengan segera gitu ya mudah-mudahan dapat bukti dan juga bukti-bukti serta apa namanya data yang sudah dikumpulkan oleh butitin bisa untuk membuat ketujuh terpilihan tersebut keluar dari penjara sehingga bisa menghirup udara bebas oke kita lanjutkan video nyumbang pitra nih logikanya seperti itu makanya kalau berbicara janggal disusun mereka janggal tapi intinya sih oke closingnya inti masalah ini kan sesebagai media juga harus netral lah dengan kerja diadral netral gitu untuk berpendapat untuk mempertanyakan seorang fitra kuasa dikasih kuasa oleh Ipturudiana dikasih kuasa dengan Ipturudiana tapi kan cemohan netizen cemohan masyarakat juga banyak berpendapat bahwa ini udah jelas gitu loh kecelakaan tunggal korbannya kalau netizen itu kan bukan penyidik oke tapi kan praktis hukum atau analisa praktis hukum itu kan bukan penyidik juga dia kan hanya berpendapat pendapat itu kan bisa keliru kalau dia tidak mengetahui bukti yang sebenarnya seperti apa banyak kan tidak mengantaui bukti bukti lah abang fitra kan baru mengurus sekarang sedangkan bu titin dari dulu sampai sekarang ya kan dari tahun 2016 yang jelas pengalaman tentang kasus pembunuhan ini lebih banyak bu titin daripada fitra tentunya emang kita harus melihat dari itu dari satu sisi saja tidak semua sisi harus dilihat makanya saya bilang selain selain bukti itu banyak lagi saksi-saksi itu saksinya ada 26 loh mas oke tapi yang saksi saksi apa sesumbaya yang mau dibedah dia apa kalau kertas yang dibedah dia apa yang mau dibedah dia kertas yang mau dibedah itu handphonenya itu kan dia korensi pertanyaannya anda gak sama Roy Suryo handphone itu itu aja kalau gak ada sama di handphone itu kan kita gak tahu itu metadatanya diubah atau itu di edit tadi saya bertanyakan itu bang takutnya ini salah gunakan atau di juga-dugaan dimatulasi atau dijadikan tidak benar iya makanya saya juga meragukan itu siapa yang menjamin itu asli gak ada yang menjamin itu asli kalau memang ada yang menjamin itu asli dia sebut dulu pernyataan jangan-jangan nanti mereka itu ternyata itu persiannya diragukan dan itu pindahan 263 maksudkan dokumen yang tidak otentik tapi kalau untuk CCTV yang benar-benar fakta validnya gimana CCTV itu kan hanya ada di perumahan garden dan saya sudah ke perumahan garden itu dan saya sudah tanya semua baik sekuritinya yang ada itu CCTV itu menghadap perumahan bukan menghadap jalan raya terus itu yang diterangkan Pak itu Pak raya jadi jadi maksud mereka harus paksakan CCTV di TKP enggak ada mas ini kan tambah-tambahan mereka aja nih kita tahu ada CCTV di situ artinya yang ya lawan ya lawan itu makam aku bicaralah lawan bang ada juga intimidasi seorang temen abang yang kita anggap senior dari mantan Mabes rohnya itu bisa kita pendapat dikit apa dengan perkara ini juga dia dapat intimidasi langkut intimidasi masa orang mengintimidasi bintang 3 enggak masuk akal mercahnya lagi banyak perbincangan bang barang dia diantarin sama salah satu kalau general diintimidasi mengakut kali mercah tidak masuk akal mercah seorang general takut gitu kalau gitu general kita pada keok semua tapi intimidasinya bukan yur ke dia bang tapi orang yang mengantar dia itu pendekat hukum juga bang makanya dia berniat untuk dia tidak ada intimidasi dong ke dia kalau pertanyaannya seperti itu kan diintimidasi bintang 3 enggak ada oke itu kita jelas enggak tapi kalau yang mengantar dia diimidasi dikasih peringatan dan dipanggil gimana bang mengerti intimidasi itu apa penginti intimidasi itu kan dengan kekerasan ya mengancang seseorang ataupun membuat orang tidak senang kekerasannya yang mana apakah dia dipersekusi tapi yang jelas disini untuk bukti-bukti yang paling banyak dan detail seperti video yang kemarin yang ini jadi video tersebut menjelaskan bukti-tini secara detail bahwa dia mempunyai semua bukti dan juga data-data yang ada di tahun 2016 karena kita tahu sendiri bahwa bukti-tini yang mengurus kasus itu gitu loh nah ini yang lebih lucunya lagi ada nih daripada temannya si Eki yang ingin menentang si Pitra untuk fight katanya nah ini dia nih ayo Pitra kamu berani gak melayani tantangan fight sesama orang Medan jangan cuman pintar bacot doang katanya nih ya bukan presiden ini temannya Eki nih jadi kalau emang abang bersedia untuk fight sama saya si toba fight saya sangat mengharapkan itu bang wah lawan Bang Pitra lawan Bang lawan Bang lawan Bang Pitra lawan berani tidak tuh sama-sama orang Medan juga kan sama-sama orang Medan sama-sama keras kita sama-sama keras kita ya oke jadi kesimpulannya di temannya Eki yang mana dia yang mempunyai helm dia yang pemilik helm yang pecah tersebut yang disini ini yang pecah yang di depan pecah dan ternyata katanya Pitra ini masih ada ada busanya dan ini kacanya tidak pecah aduh yaudah kita tunggu aja informasi selanjutnya jangan lupa subscribe assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati